Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Dewa Putu Adi Ternyata sangat menyukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kisah Mualaf Dewa Putu Adi Sutrisna Ia adalah mantan gitaris dari band Geysa Pada mulanya, Dewa adalah seorang pemeluk agama Hindu Namun pada 2017 lalu Secara mantap dirinya hijrah dan memutuskan memeluk agama Islam Dewa adalah putra asli Bali yang sempat berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Hindu STAH Keluarganya juga merupakan keluarga Hindu yang taat Bahkan sang kakek merupakan seorang pendeta tertinggi di Bali Berikut ini kisah Mualaf Dewa Putu Adi Pada awal 2000-an Dewa Putu Adi sangat membenci Islam Hal ini didasari atas terjadinya tragedi bom Bali di sekitar tahun 2002 Yang membuat perekonomian Wisata Dan berbagai hal di Bali porak-poranda Namun hal itu perlahan berubah saat dirinya mempelajari kitab weda di kampus Di dalam kitab itu Banyak diceritakan seputar Kalki Awatara Mulai dari kapan ia lahir Siapa keluarganya hingga bagaimana kisah hidupnya Namun setelah diruntut Semua tentang Kalki Awatara ini sama persis dengan kisah Nabi Muhammad SAW Setelah itu Dewa Putu Adi mencoba untuk mencari tahu soal Rasulullah SAW Dan setelah 5 tahun mencari tahu Dirinya kemudian perlahan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW Meski belum memutuskan untuk Mualaf Hingga pada suatu waktu Dewa Putu Adi menjumpai Mualaf Center Darussalam Dirinya dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi Mualaf hingga saat ini Pasca masuk Islam Kehidupan Dewa Putu Adi banyak menemui ujian Pada mulanya Banyak yang menggodanya untuk memeluk agama lain Bahkan Pria bertato ini juga diiming-imingi imbalan udang jutaan rupiah untuk pindah agama Namun Dewa memilih untuk tetap bersama Islam Cobaan lain datang saat istrinya akan melahirkan anak kedua pada 2017 lalu Waktu itu Sang istri merasakan kesakitan hebat sejak malam hingga subuh Sang istri juga telah mengeluarkan cairan dari rahimnya pertanda akan melahirkan Dewa pun lantas membawanya ke rumah sakit Di rumah sakit Dewa terpaksa meninggalkan sang istri sendirian karena dirinya harus mencari uang guna membayar perawatan Dewa mencoba meminta bantuan dari sebelas rekan artisnya Namun tidak ada satupun dari mereka yang berkenan untuk membantu Dewa Rumah sakit kemudian menghubunginya untuk menandatangani sebuah surat pernyataan Agar Dewa dan keluarga tidak menuntut saat terjadi sesuatu karena tidak membayar uang muka untuk adanya tindakan medis Dewa merasa bingung saat itu Akhirnya Dewa menghubungi Ustadz Halid Basalamah untuk meminta doa dan amalan agar dirinya dapat keluar dari masalah tersebut Dari sana Dewa mendapat pencerahan dan Dewa kemudian menunaikan solat dan berdoa kepada Allah SWT Setelah solat dan kembali ke ruangan istrinya Dewa kembali dibuat lemas setelah tim medis memberi tahunya untuk segera mengeluarkan bayi yang ada di kandungan Karena detak jantungnya sudah tidak ada Namun di suasana yang berat itu Tanpa diduga datang pertolongan Allah SWT melalui seorang teman mu'alaf China yang hadir dan membayar lunas seluruh biaya rumah sakit Hal itu membuat Dewa merenungi bahwa manusia kerap kali ingat Allah SWT hanya saat keadaan susah saja dan sering terbuai oleh kesenangan dunia semata Puji syukur Anak Dewa kemudian lahir dengan selamat dan tumbuh dengan baik hingga saat ini Kini, Dewa Putu Adi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwah Tidak hanya dakwah, dirinya juga memiliki bisnis dan sesekali menggarap film Itulah kisah mu'alaf Dewa Putu Adi Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!